Kita gunakan untuk masang saklar ataupun stop kontak ya, yang identik ya dekat dengan listrik. Ini bisa sampai di 1000 volt ya. Oke, ini tes pen digitalnya ya, dia sudah dilengkapi lampu 220 volt ya. Ini bisa AC dan DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Di depan lo sudah ada beberapa alat untuk melengkapi pekerjaan kalian. Untuk di electrical ataupun di rumah ya. Kalian butuh alat-alat seperti ini untuk mengecek listrik, suhu badan, suhu tubuh. Bukan, ngecek listrik aja ya. Ini nggak bisa ngecek suhu tubuh ya. Nggak mungkin tes pen ditempelin di ketek begini kan. Keluar anggus. Bukan lampu lagi yang nyala. Ya, di sini ada voltage ya. Voltage tester. Nah, di sini sebetulnya sama. Ini juga voltage tester juga. Atau kita bisa bilang ini tes pen ya. Ini tes pen yang manual ya. Yang artinya kita cuma hanya bisa, acuannya cuma hanya pada lampu saja. Dan yang di sini dia sudah digital. Nah, dan di sini ada digital multimeter juga. Dan di sini juga ada multifunction atau kombinasi, tang kombinasi untuk elektrik ya. Jadi di sini sudah lengkap, sudah ada cuttingnya, sudah ada krempingnya, sudah ada untuk mengupas kabelnya. Di sini sudah sangat lengkap banget. Dan di sini, yang paling kiri di sini ada insulation screwdriver atau kita bisa sebut juga obeng khusus untuk listrikan. Jadi untuk menghindari kita tersengat dari listriknya. Dan di sini juga sudah ada package-nya. Dia sudah disertakan juga, beserta multitester-nya juga ya di sini ya. Oke, yang kanan, paling kanan ini dengan tipe CL0033 ya. Multifunction digital tester. Lu cuma hanya cukup membayar di Rp50.000. Ini murah sekali. Dan di sini ada voltage ya. Voltage tester. Ini yang gue bilang bahasa kita tes pen. Dengan tipe CL0036, ini hanya di Rp10.000-an. Ini murah banget. Dan di sini ada digital multimeter. Dengan tipe CL0015, ini cuma hanya Rp150.000. Dan di sini sudah ada yang tadi gue bilang, di sini ada multifunction electrical tool ya. Atau bahasa keseharian gue, mungkin kita bisa sebut tang aja ya. Tang multifungsi, tapi untuk elektrik ya. Seperti untuk electrical. Dengan tipe BA0143, ini hanya Rp100.000. Dan di sini ada 7-piece insulation screwdriver set ya. Dengan tipe CC0351. Lu hanya cukup membayar di Rp200.000-an. Jadi, sangat-sangat murah sekali ya. Jadi, memang produk SIMART ini ramah sekali buat di kantong kalian. Jadi, benar-benar nggak nguras isi dompet di saat kalian beli produk-produk dari SIMART. Oke, ini gue mau coba lihat. Dan kita akan buka. Kita lihat seperti apa build quality-nya. Ini kita mendapatkan sebanyak 7-pieces ya. Nah, ini dia. Ini sudah dilengkapi juga. Mendapatkan package di dalam package pembeliannya. Di sini juga sudah ada testernya juga. Ini dari SIMART ya. Ini sudah dilengkapi. Jadi, Rp200.000. Lu sudah mendapat 7-pieces ya. Beserta ininya. Dan ini. Ini obeng. Obeng insulation dari SIMART ini. Jadi, biasanya obeng ini kita gunakan untuk seperti apa namanya. Masang saklar ataupun stop kontak ya. Yang identik ya. Dekat dengan listrik. Ini bisa sampai di 1000 volt ya. Nah, di sini ada tulisannya. Dan ini bahannya adalah CRMO. Ya. Dan di sini 6 pieces ya. Ini terbagi plus dan minus. Dan di sini berbagai macam ukuran dan pH juga dia sudah disediakan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi, di sini juga warnanya gue juga suka. Dia biru. Biru-biru ke dongkeran. Dan di sini warnanya merah ya. Untuk depannya ini menandakan seperti kayak plus juga ya. Listrik plus. Ya, plusnya merah. Ini jadinya jangan dipegang. Merah, nyetrum ya. Nah, ini jadi sudah disediakan semua. Ini sangat baik sekali. Cukup hanya Rp200.000. Ramah sekali di kantong kalian yang pastinya. Dan di sini. Ya. Multifunction. Multifunction tool. Atau kita bisa sebut juga lah. Ya, di sini tang multifungsi untuk elektrik ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Dan di sini ada lock-nya. Ya. Nah, ya. Sudah ngunci. Dan di sini untuk membukanya ya. Jadi, kita bisa ngupas kabel. Menggunakan yang di sini. Kita bisa ngupas. Dan di sini untuk rimpinnya. Dan di sini untuk cutting-nya di bagian atas ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Wah, ini tajam banget loh. Ya. Oh, lihat. Wah. Ya. Gak ada hambatan pokoknya. Luar biasa. Simat. Simat. Nah, jadi kita bisa ngupas kabel. Ini ngupas kabelnya posisinya ada di sini ya. Nah, ada di tengah-tengah. Ya. Seperti ini. Dan ini yang paling bawah. Ini hanya untuk krimping saja ya. Ini fungsinya untuk krimping. Atau krimping itu apa ya. Bahasa kuningan yang biasanya ada di ujung kabel ya. Nah, itu ya. Seperti itu. Kalau buat kalian yang belum tahu krimping itu apa. Oke, ini kita lihat untuk digital multimeternya ya. Ini dari produk C-Mart. Nah, ini kita lihat package pembeliannya. Kita mendapatkan apa saja. Nah, ini dia. Ya, ada manual book yang sudah diberikan dari C-Mart. Nah, ini sudah dilengkapi. Ini dia alatnya. Sudah dilengkapi juga untuk kabelnya. Dan di sini juga sudah dilengkapi untuk baterainya juga ya. Jadi, kalian sudah tinggal gunakan saja. Oke, ini kita pasang dulu untuk baterainya. Adanya di belakang. Nah, ini kita pasang dulu terlebih dahulu untuk baterainya. Nah, pasang baterainya sangat mudah ya. Di sini baterainya juga kita sudah disediakan. Jadi, tinggal aplikasikan saja. Nah, cukup seperti ini. Nah, oke. Oke, di sini sudah ada penyangganya di bagian belakang ya. Kita cukup tarik seperti ini. Nah, ini untuk di sangga seperti ini. Dan di sini juga sudah ada covernya. Ini kita tinggal copot. Dan kita ingin mencoba di sini 1500 Ampere Hower ya. Nah, ini adalah fungsi dari pada multimeter ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini memang baterainya dalam keadaan belum di charge. Ini sudah sangat lama sekali. Oke, ini test pen digitalnya. Dia sudah dilengkapi lampu. Di sini sudah dilengkapi lampu. Dan di sini sudah ada digitalnya untuk petunjuk. Layarnya, monitornya sudah ada. Kalian bisa lihat di sini. 220 Volt ya. Ini bisa AC dan DC. Dan ini adalah sama. Ini test pen digital juga. Ini adalah package di dalam insulation screwdriver yang sebanyak 7 piece itu ya. Nah, cuma memang di sini dia belum ada lampunya. Kalian bisa lihat juga di sini 220 Volt. Dan ini yang biasa sering kita temukan ya. Ini adalah yang analog. Ini cuma hanya lampu saja. Nah, mungkin kurang begitu terlihat di kamera. Kurang begitu jelas ya. Karena memang cukup redup. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya. Oke guys. Jadi, gue rasa inilah produk-produk dari C-Mart ya. Untuk kebutuhan elektrik kalian. Jadi, dari C-Mart benar-benar memberikan support ya. Baik dalam kelistrikan ya. Ataupun pertukangan yang lain-lainnya. Bahkan sampai gardening. C-Mart sudah menyediakan buat kalian semua. Maka dari itu juga kalian ingin tahu produk C-Mart ada apa aja. Yang pastinya kalian langsung follow aja. Untuk Instagramnya C-Mart. Kita akan berikan untuk linknya di deskripsi. Dan jangan lupa kalian bisa mendapatkan produk tersebut. Atau bisa melihat produk-produk C-Mart yang lainnya di website. Nanti kita akan sertakan juga untuk alamat website yang di deskripsi. Dan buat kalian yang ingin membeli secara offline ataupun online. Semua sudah tersedia di semua marketplace. Dan sudah banyak juga kalian bisa temukan di kota-kota besar. Yang pastinya untuk produk C-Mart sudah sangat banyak sekali distribusinya di Indonesia. Gue Gugun Undur pamit diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!